Sesuai pemetaan yang diajukan di Kabupaten Karangasem, tercatat ada ratusan tempat penghutan suara TPS yang masuk kategori rawan pada pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari nanti. Atas kondisi itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Karangasem bakal memperketat penjagaan dan pengawasan guna mencegah terjadinya konflik di TPS tersebut. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem Inengah Putus Suardike mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, di Kabupaten Karangasem dari 1677 tempat penghutan suara TPS, tercatat ada 204 di antaranya masuk kategori rawan. Dikatakannya TPS tersebut masuk dalam kategori rawan karena di TPS tersebut mempunyai calon legislatif atau ada pimpinan parpol, di wilayah tersebut pernah terjadi konflik, dan yang lainnya. TPS yang masuk kategori rawan tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Suardike mengatakan sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah memberikan pembekalan terhadap pengawas TPS yang bertugas di wilayah tersebut untuk lebih meningkatkan pengawasan secara lebih ketat. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadi kecurangan di TPS yang masuk kategori rawan tersebut. Dia menjelaskan pihaknya berharap ketika proses pemungutan suara berlangsung, seluruh pihak-pihak yang terlibat, baik itu KPPS, pengawas TPS, saksi, pihak kepolisian, dan yang lainnya harus saling berkoordinasi supaya seluruh tahapan baik pemungutan dan penghitungan surat suara dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarte mengatakan kalau pihaknya telah membuat pola pengamanan khusus terhadap semua TPS termasuk yang masuk kategori rawan. Bagi TPS yang masuk kategori rawan, pihaknya menempatkan personel dengan jumlah yang lebih banyak. Eka Parananda, Bali Post melaporkan. Terima kasih telah menonton!